Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film laga Hongkong yang berjudul Iceman The Time Traveler. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Raymond Yip dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama. Di antaranya Donnie Yen, Simon Yim, Kang Yu, Yang Suying, dan beberapa aktor ternama lainnya. Iceman The Time Traveler adalah sebuah film lanjutan dari film Iceman 3D, yang mana film ini masih mengisahkan perjalanan seorang mantan pengawal dari kerajaan dinasti Ming yang bernama Hi Ying. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Waktu berlalu, musim berganti. Apakah yang akan terjadi jika kita bisa mengendalikan waktu? Bisakah nasib diubah dan sejarah ditulis ulang? Menurut para ilmuwan, waktu adalah kecepatan. Jika bisa dikuasai, maka waktu akan bisa dikendalikan. Sisa-sisa peradaban kuno justru menunjukkan bahwa dahulu kalah, banyak pelintas ruang dan waktu yang telah datang. Dan seorang biksu di India telah mengetahui rahasia ruang dan waktu. Dan sekarang, seorang pria dari zaman dinasti Ming yang bernama Hi Ying akan membuktikannya. Karena ia merupakan salah satu time traveler. Film dimulai dengan memperlihatkan Hi Ying yang merupakan salah satu penjaga elit kaisar yang lahir pada tahun 1591. Ketika masih kecil, ia telah direkrut dan dilatih menjadi prajurit. Dan bertemu dengan ketiga sahabatnya, yaitu Yanlong, Sao, dan juga Nihu. Mereka berempat sangat akur dan tidak ada yang bisa memisahkan persahabatan mereka. Hingga suatu ketika, mereka berempat pun telah tumbuh menjadi dewasa. Mereka kemudian dikirim ke barat. Di sana, ada seorang biksu yang memberikan Hi Ying sebuah alat teleportasi yang bernama roda waktu emas atau bola suci. Dan juga sebuah lingga untuk menjadi pemicunya. Biksu itu lalu memerintahkan Hi Ying untuk memberikannya kepada kaisar. Namun kaisar pada saat itu masih sangat muda dan malah menjadikan bola suci tersebut sebagai mainannya. Dan Yualong malah memberitahukan kepada Kasim Wai, perihal rahasia bola suci tersebut. Ying kemudian dituduh bekerjasama dengan perampok Jepang dan membunuh Menteri Kehakimandu sekeluarga. Saat musim salju, Ying terjebak dan dikepung oleh Yualong karena telah berhianat kepada kaisar. Di saat badai salju turun menerjang mereka, Ying memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, Nihu dan Sao pun langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Hingga pada akhirnya, Hi Ying pun tertimbun badai salju bersama dengan Sao dan juga Nihu. 400 tahun kemudian, jaringan penyelundup gelap harta nasional membawa tubuh mereka. Namun karena truk yang membawanya mengalami kecelakaan, Ying dan kedua sahabatnya bangkit dari peti penyimpanannya. Pada saat itu, Ying masih menyimpan lingga yang ia dapatkan dari seorang biksu dari India. Di Hongkong, Ying merasa mendapat kehidupan yang sangat aneh. Hingga pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Xiaomei. Tanpa disangka, ketiga sahabatnya, yaitu Sao, Nihu dan juga Yuanlong, juga berada di Hongkong yang berusaha untuk membunuh dirinya. Terjadi pertarungan di antara mereka. Hingga pada akhirnya, Ying terjatuh ke dalam laut. Namun pada saat itu, Ying masih tetap hidup. Dan jika ia berhasil melewati kesulitan ini, ia akan mencapai tingkatan yang baru. Terlihat, beberapa anggota polisi sedang melakukan evakuasi dan berusaha untuk menemukan Ying yang terjatuh ke dalam laut. Tak lama setelah itu, Yuanlong mendapatkan kabar bahwa Ying ada di kamar mayat. Mendapatkan kabar tersebut, Long pun segera datang ke sana. Setelah itu, Yuanlong mendatangi tempat Nihu ditahan dan ia menghabisi semua polisi yang berjaga di sana. Di tempat lain, Mei terlihat sedang bersedih karena ia belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan Ying saat ini. Mei sangat yakin jika Ying masih hidup. Sementara itu, di sebuah berita ditayangkan jika polisi masih menyelidiki peristiwa aneh yang terjadi di jembatan tempoh hari. Setelah itu, Yuanlong menyuruh Nihu untuk menemukan buala suci. Tak lama kemudian, Yuanlong pun membantu Ying untuk memotong rambutnya karena kini mereka telah menjadi buronan. Sebelum pergi meninggalkan Hong Kong, Ying terlebih dahulu menemui Mei untuk mengucapkan terima kasihnya. Awalnya, Mei terlihat senang karena ia dapat kembali bertemu dengan Ying. Namun, di saat Ying mengatakan ia akan pergi, seketika Mei pun menjadi sedikit bersedih. Kemudian, Mei meminta kepada Ying untuk berfoto bersama dengannya. Mei sepertinya sudah menyukai Ying dan ia sedikit berat untuk melepaskan kepergiannya. Akhirnya, Yuanlong, Ying, dan Nihu berniat untuk berangkat ke Beijing dengan tujuan mendapatkan bola suci dan kembali ke dinas Timing dengan menggunakan bola suci tersebut. Di sana, Ying meminjam handphone milik Yuanlong dan ia memberikan kabar kepada Mei. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah sampai di Beijing. Berdasarkan info sejarah, dinas Timing runtuh karena kaisar masih muda, kemudian sakit dan wafat. Sedangkan, Kasimwe melakukan pemberontakan. Namun, Kasimwe meninggal setelah enam tahun berkuasa. Karena terjadi kebakaran, maka Kasimwe memindahkan bola suci dan akhirnya bola suci tersebut sudah berpindah tangan. Yuanlong dan Nihu pergi bertemu dengan teman bisnisnya, yaitu Tuan Tang. Dari Tuan Tang, mereka mendapatkan petah tempat bola suci itu berada. Akhirnya, Hiying dan Tuan Long berangkat menuju lokasi tempat bola suci tersebut. Namun, Nihu tidak bersama dengan mereka. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di tempat yang dimaksud. Di dalam sebuah ruangan, mereka pun mencoba mencari keberadaan bola suci. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya mereka berhasil menemukan bola suci emas. Mendengar hal itu, Yuanlong pun langsung memerintahkan Hiying untuk segera membacakan mantranya. Namun, Ying menolak karena ia tidak ingin pergi jika mereka berempat tidak berkumpul. Tak lama kemudian, Nihu akhirnya datang ke sana. Dan Yuanlong mengatakan, Klau Sao telah meninggal dan mayatnya telah ditemukan. Ying mengatakan, jika memang Sao telah meninggal, ia ingin melihat mayatnya secara langsung. Mendengar hal itu, Nihu pun menjadi marah. Dan ternyata, ia telah menculik Mei dan mengancam akan membunuh Mei jika Ying tidak mau mengucapkan mantranya. Yuanlong pun langsung menyerang Ying dan menyuruhnya untuk segera membacakan mantra bola suci tersebut. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Ying pun mengucapkan mantranya. Dan bola suci tersebut pun aktif dan membawa Yuanlong serta Nihu kembali ke dinasti Ming. Sementara itu, Ying dan Mei terkurung di dalam ruangan tersebut dan mereka tidak bisa keluar. Karena ruangan itu tertutup pada saat bola suci itu aktif. Kemudian, mereka pun duduk terdiam di sana. Kemudian, Mei pun menceritakan bagaimana dirinya bisa tertangkap oleh Nihu. Mei pun meminta maaf kepada Ying karena ia merasa bahwa ini semua adalah salahnya. Tak mau hanya berdiam diri, Ying pun mencoba untuk mencari jalan keluar. Dan ia memanjat dinding ruangan tersebut. Namun, ia tidak berhasil menemukan jalan keluarnya. Mendengar Ying yang meminta maaf kepadanya, Mei pun mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesali semua yang terjadi. Pada akhirnya, Ying pun berhasil menemukan lingganya yang tertancap di dinding ruangan tersebut. Kemudian, mereka pun segera mengaktifkan bola suci itu kembali dan mereka berdua pun pergi bersama-sama. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah kereta, terlihat sebasang pemudi sedang berusaha bersembunyi dari kejaran para pemberontak Jepang. Tak lama setelah itu, Ying pun tiba di tengah-tengah mereka. Ying dan Mei tidak berteleportasi ke dinas Timing, melainkan mereka berada di dalam kereta api di tahun 16 Republik atau pada tahun 1927. Tak lama kemudian, terlihat beberapa pemuda Jepang berusaha menyiksa perempuan tadi. Melihat hal itu, Mei pun memutuskan untuk menolong wanita itu dari gangguan orang Jepang tersebut. Karena tidak terima akan hal itu, orang Jepang itu pun memanggil beberapa anak buahnya. Mei pun maju menghadapi mereka dan ia mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Ying untuk melumpuhkan orang Jepang tersebut. Berkat bantuan Ying, akhirnya semua orang Jepang itu pun berhasil mereka kalahkan. Kemudian, Ying pun kembali mengaktifkan bola suci dan akhirnya mereka pun sampai di dinas Timing. Pada saat itu, Ying sendirian berada di sebuah hutan dan ternyata biksu yang memberinya bola suci juga ada di sana. Ying lalu bertanya kepada sang biksu, bagaimana cara untuk menyelamatkan desanya dari pembantaian. Namun, biksu itu menjawab semuanya tergantung pada diri Ying seorang. Di belakang ada dua jalan menuju ke desanya, yaitu jalur kanan dan jalur kiri. Namun, itu adalah dua jalan yang berbeda. Dan Yinglah yang menuntukan nasib desanya sendiri. Di tempat lain, Mei yang baru saja tersadar didatangi oleh Ying. Yang menjemputnya dengan menggunakan seekor kuda. Sebelum pergi menuju desanya, Ying mencoba memberitahu Mei dengan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya, Ying pun sampai di desanya. Beberapa pemuda di sana terlihat sedikit heran dengan model potongan rambut Ying. Setelah itu, Ying pun mewasuki desanya. Dan seluruh warga desa pun menyambut kedatangannya. Mendengar anaknya telah kembali, ibu Ying pun langsung mendatanginya. Bersama dengan seorang gadis cantik yang bernama Jade. Ibu Ying sedikit bersedih karena anaknya tersebut telah lama tidak kembali. Dan ia merasa sangat khawatir. Kemudian, Ying pun memperkenalkan Mei kepada ibunya. Kemudian, sang kepala desa pun memutuskan untuk melakukan pesta pangsit. Untuk menyambut kepulangan Ying. Di saat Ying sedang bersama dengan ibunya, Mei terlihat bersama dengan Jade dan beberapa teman Jade di kamarnya. Di sana, Mei mencoba memperlihatkan kepada mereka beberapa benda dari masa depan. Malam harinya, Mei, Ying, Jade dan ibunya terlihat sedang makan bersama di satu meja. Setelah itu, kepala desa pun memutuskan untuk berpesta. Dan mereka pun menikmati malam itu bersama-sama. Di saat mereka sedang asik berjoget, tiba-tiba Jade terjatuh. Dan He Ying pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Melihat pemandangan tersebut, Mei pun terlihat sedikit cemburu. Namun, ia tidak bisa marah karena Jade lah yang telah merawatnya di desa tersebut. Setelah pesta selesai, Mei dan Jade pun terlihat sedang bersama-sama. Dan di sana, Mei mencoba memberikan sebuah coklat kepada Jade. Mereka berdua pun terlihat sangat akrab. Sementara itu, Ying terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ia sedang membaca buku sewaktu masih di Hongkong. Sementara itu, Yuanlong dan Nihu kembali menjadi pasukan elit kaisar. Dan ternyata, mereka berdua berencana untuk menguasai dunia. Di desa Taoyun, Ying menyampaikan keinginannya kepada kepala desa untuk memindahkan seluruh warganya karena ancaman serangan dari Jepang. Namun, sang kepala desa malah menuduh Ying sedang mabuk dan tidak mempercayai perkataan Ying. Kemudian, sang kepala desa pun meninggalkan Ying seorang diri di sana. Sementara itu, Mei dan yang lainnya sedang menggunakan masker wajah bersama-sama. Di sana, Jade meminta kepada Mei untuk menceritakan bagaimana dirinya dapat bertemu dengan Ying. Keesokan harinya, diadakan sebuah pesta pernikahan di desa Taoyun. Di saat pesta pernikahan berlangsung, tiba-tiba Sao datang ke sana. Dan tak lama kemudian, Sao melihat Ying dan langsung memeluknya. Ying mengira kalau Sao akan menyerangnya. Ying lalu menanyakan keadaan Hong Kong kepada Sao. Namun Sao malah mengira gonggong. Dan itu artinya, Sao yang ditemuinya adalah Sao yang tidak pernah ke era modern. Akhirnya, Ying menyadari kalau ia datang ke dinas Timing di masa sebelum dirinya dituduh sebagai pengkhianat. Sao lalu mengundangi Ying untuk menghadiri pesta di rumah Menteri Do. Dalam pikiran Ying, di pesta itulah keluarga Do dibantai. Di tempat lain, Yuanlong bertemu dengan pemimpin pemberontak Jepang yang bernama General Hojo. Ternyata selama ini, Yuanlonglah yang sebenarnya telah berhianat dan bekerja sama dengan pemberontak Jepang. Dan mereka seperti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Terlihat beberapa kapal perang Jepang sudah berada di perairan negeri China. Sementara itu, di desa Taoyun, di saat Ying sedang memikirkan sesuatu, Sao datang menghampirinya. Dan ia memperlihatkan kepada Ying potongan rambut barunya. Kemudian, Ying pun meminta kepada Sao untuk membantunya melindungi desa Taoyun. Di tempat lain, Yuanlong terlihat sedang memperkenalkan General Hojo kepada Akasim Wei. Malam harinya, Ying sedang melakukan sebuah penghormatan kepada para leluhur. Kemudian, Ying pun berpamitan kepada ibunya akan pergi memenuhi undangan dari Menteri Do. Di saat Mei sedang memeluking, tanpa sengaja Jet melihat hal itu. Dan ia pun menjadi sedikit semburu. Singkat cerita, Ying pun telah sampai di kediaman Menteri Do. Ternyata, di rumah Menteri Do, para pengawal Yuanlong sudah siap membunuh Menteri Do dan juga keluarganya. Sementara itu, di desa Taoyun, para pemberontak Jepang juga sudah siap untuk membantai semua penduduk desa Taoyun. Sao kemudian menyaksikan General Hojo yang sedang menyiapkan pasukannya. Di tempat lain, di rumah Menteri Do, di saat Ying sedang berbincang dengan Menteri Do, tiba-tiba Yuanlong datang bersama dengan istrinya. Dan ia pun langsung menyambut kedatangan Ying. Kemudian, Yuanlong menyuruh istrinya untuk memainkan sebuah lagu untuk menyambut kedatangan Ying. Sementara itu, General Hojo memerintahkan semua anak buahnya untuk pergi menyerang desa Taoyun. Di tempat lain, Menteri Do meminta kepada Ying untuk menyerahkan lingganya ke Kaisar. Namun Ying mengatakan, jika bola tersebut disalahgunakan, maka 10 tahun lagi kerajaan Ming akan jatuh. Dan 2 tahun lagi, Kaisar akan wafat karena sakit. Namun, bukannya percaya dengan ucapan Ying, Menteri Do malah marah besar dan menganggap Ying sedang menghina Kaisar. Kemudian, ia pun pergi memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Ying. Sementara itu, di markas General Hojo, tiba-tiba Sao datang ke sana. Dan Nihu pun kaget karena hal itu. Melihat kedatangan Nihu, General Hojo pun langsung memberitahu bahwa ia dan Nihu telah bersekutu. Dan ia pun meminta Nihu untuk membunuh Sao. Sedangkan di kediaman Menteri Do, para prajurit malah membunuh Menteri Do. Dan Yuanlong pun membunuh istrinya sendiri. Sementara itu, di desa Taoyun, para pemberontak Jepang telah berada di desa mereka. Setelah itu, mereka semua pun langsung masuk ke dalam desa dan melakukan pembantaian di sana. Di tempat lain, Ying menanyakan mengapa Yuanlong tega membunuh istrinya dan ayah mertuanya. Namun, Yuanlong mengatakan bahwa mereka tidaklah penting. Kemudian, Yuanlong pun memberikan tawaran kepada Ying untuk memberikan lingga kepadanya. Atau semua orang di desanya akan mati dihabisi olehnya. Sementara itu, di markas General Hojo, Sao memutuskan untuk bertarung dengan Nihu. Karena Nihu telah bekerja sama dengan Jepang. Ying yang tidak peduli dengan semua ancaman yang diberikan oleh Yuanlong memutuskan untuk segera pergi meninggalkannya. Sementara itu, Sao dan Nihu masih terlihat sedang bertarung. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Di sana, Nihu terlihat lebih unggul dan ia mampu membuat Sao terluka akibat serangannya. Sedangkan di desa Taoyun, pembantaian masih terus berlangsung dan semua penduduk desa dihabisi oleh mereka. Kemudian, seseorang terlihat mendapatkan lingga milik Ying yang terjatuh di sana. Di markas General Hojo, Sao terlihat sudah tidak berdaya. Dan di sana, Nihu masih terus menghajarnya. Dan pada akhirnya, Nihu pun memutuskan untuk membunuh Sao menggunakan sebuah pedang. Sebelum kematiannya, Sao mengingat pasal lalu yang pernah mereka alami bersama-sama. Kemudian, General Hojo pun terlihat senang dengan apa yang Nihu lakukan di sana. Hari pun berlalu dan tidak lama kemudian, Ying tiba di desanya dan mendapati seluruh warga desa telah tewas terbunuh. Ying pun mencoba mencari ibunya dan di sana, ia mendapati ibunya telah tewas terbunuh. Melihat hal itu, Ying pun sangat terpukul dan ia juga sangat bersedih. Kemudian, Ying mencoba mendekati tubuh Jet dan ternyata Jet masih hidup. Namun, ia dalam keadaan yang sangat memperhatinkan. Namun, setelah beberapa saat, Jet juga tewas dalam pelukan Ying. Kemudian, Ying pun keluar dan ia langsung mencari keberadaan Xiaomei. Ying menemukan konsen milik Xiaomei yang rusak akibat terkena anak panah. Beruntungnya, Xiaomei masih hidup dan ia hanya pingsan di sana. Sementara itu, Nihu melaporkan kepada Yuanlong bahwa pasukan General Hojo telah menghabisi penduduk desa Toyun. Dan kemudian, Nihu pun memberikan lingganya kepada Yuanlong. Setelah Ying menguburkan semua orang di desanya, ia berjanji akan membunuh pelakunya dan akan menyelamatkan mereka semua. Ying dan Mei pun kemudian pergi ke istana Ming untuk mencari Yuanlong. Sesampainya di kerajaan, mereka pun menyamar menjadi prajurit dan menyusup ke dalam istana. Sesampainya di dalam, Ying bertemu dengan Yuanlong, yang pada saat itu sedang bersama dengan Kasimui. Di sana, Ying meminta pertanggung jawaban Kasimui karena telah membantai semua warga di desanya. Tak lama setelah itu, muncul General Hojo dan juga Nihu yang mengatakan bahwa mereka lah yang telah membantai semua orang di desa Toyun. Mendengar hal tersebut, membuat Ying menjadi sangat marah dan langsung menyerang General Hojo. Pertarungan pun terjadi di sana. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung dengan sangat sengit. Bersenjatakan sebuah pedang, Ying berusaha untuk menghabisi General Hojo. Karena telah lama menunggu pertarungannya selesai, maka kemudian Yuanlong menembak dan membuat keduanya berhenti bertarung. Yuanlong kemudian segera memerintahkan Ying untuk mengaktifkan bolanya. Ying akhirnya setuju. Dengan syarat, Mei pun ikut ke masa depan bersama dengan Yuanlong. Namun pada saat itu, Mei malah tidak mau pergi meninggalkan Ying karena ia sangat mencintai Ying. Namun Yuanlong malah menembak Mei hingga ia tewas. Melihat hal tersebut, Ying pun sangat terpukul dan mengingat masa-masa ketika ia masih hidup bersama dengan Mei. Akhirnya, Ying pun mengucapkan mantra-nya secara berlebihan dan membuat bola suci berputar tidak terkontrol. Jenderal Hojo kemudian menyerang Yuanlong karena Yuanlong belum menyelesaikan janjinya. Yuanlong kemudian terlempar keluar dari dalam bola suci tersebut dan ia pun tidak bisa masuk kembali karena bola suci itu berputar dengan sangat cepat. Kini, hanya ada Hi Ying dan Jenderal Hojo. Dalam bola suci tersebut, Hi Ying pun mengatakan bahwa kau harus mati bersamaku. Tak lama setelah itu, mereka pun berteleportasi. Kemudian, muncul di dalam sebuah kereta api. Di sana, mereka kemudian melanjutkan pertarungan yang belum sempat mereka selesaikan. Mereka berdua bertarung di dalam kereta api tersebut dan membuat semua penumpang di sana menjadi ketakutan. Namun, pada saat keduanya bertarung, Yuanlong kemudian membacakan mantra pengaktif bola suci dan kemudian membawa Ying dan Jenderal Hojo ke sebuah tempat yang aneh di dalam sebuah hutan hidup. Di karenakan Yuanlong terus membacakan mantra-nya, mereka kembali lagi ke atas kereta api yang telah masuk ke dalam bola suci. Bola suci itu menjadi tidak terkendali. Ditambah lagi, Yuanlong terus membacakan mantra-nya. Di saat Yuanlong berhenti membacakan mantra-nya, ia marah karena ia tetap berada di dinas Timing. Dan Kasimwe pun menjadi marah melihat ulah Yuanlong. Ia pun menyuruh pasukannya untuk segera menangkap Yuanlong. Di tempat lain, Ying masih terus bertarung dengan Jenderal Hojo. Nihu yang ternyata malah diangkat menjadi pemimpin pasukan elit juga ikut membantu Kasimwe. Kaisar pun datang ke sana. Namun, Yuanlong tidak mau berlutut dan membuat Nihu menembakinya hingga ia tewas. Sementara itu, Ying dan Jenderal Hojo kemudian berteleportasi kembali ke hutan hidup. Namun di sana, Hojo berhasil mengalahkan Ying dengan menusukan pedangnya tepat di dada Ying. Ketika melihat Ying telah mati, Jenderal Hojo menjadi stres melihat keadaan sekelilingnya. Bukannya mati, tetapi Ying kembali berteleportasi menuju kedua jalan yang ia temui dulu ketika ia bertemu dengan Biksu India. Di sanalah ia kembali bertemu dengan Biksu yang memberinya bola suci. Menurut Sang Biksu, ini adalah petualangan terakhir Ying untuk mengubah sejarah dunia. Pada akhirnya, Ying mengerti mengenai rahasia bola suci tersebut. Ternyata, arah jalan ke kanan adalah arah yang mengikuti takdir alam semesta. Sedangkan, arah jalan ke kiri adalah jalan yang bisa mengubah sejarah dunia. Ying kemudian memutuskan untuk jalan ke arah kiri dan memutar waktu berputar mundur menghidupkan kembali semua yang telah mati. Dan hal pertama yang tentu saja ia lakukan adalah membunuh sumber dari masalahnya. Yang tidak lain adalah Jenderal Hojo. Dan Ying pun akhirnya berhasil memenggal kepala Jenderal Hojo. Dan film pun selesai. Gimana nih? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!